Kita beralih ke informasi lain, pemirsa 60 orang yang bekerja di lingkungan DPR RI diduga bermain judi online. Dua diantaranya merupakan anggota DPR RI. Satgas Judi Online melaporkan dua anggota DPR RI yang diduga bermain judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Selain itu, puluhan karyawan lainnya yang bekerja di lingkungan DPR juga terindikasi bermain judi online. Perputaran dana dalam judi online di lingkungan DPR ditaksir mencapai 1,92 miliar rupiah. Mahkamah Kehormatan Dewan tengah memproses laporan Satgas Judi Online tersebut dan akan memanggil dua anggota DPR RI yang terlibat untuk dimintai klarifikasi. Namun, MKD masih enggan membeberkan identitas keduanya. Menko Polhukam sebagai Ketua Satgas Judi Online ya. Jadi ternyata setelah surat resmi itu kita pelajari, memang ada dua anggota Dewan Pro kita melihat yang dilaporkan bermain judi dan terduga. Terduga ya, terduga dan sejumlah karyawan daripada DPR RI itu sekitar 58. Jadi sementara ini, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Habib, ya masih terduga. Oleh karena itu, kita akan mendalami dari dua anggota DPR RI.